Subhanallah ini tanpa puasa, tanpa wirid langsung bisa diamalkan, cukup menulis saja Insyaallah, kemudian kita simpan pada saku, kemudian nanti orang yang sudah kita kerjakan tersebut Insyaallah akan datang menemui kita dengan rasa cinta yang sangat mendalam untuk anda Yang membawa tulisan tersebut Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma bu'ad Saudara-saudara pemirsa satia channel Majmu'atul Hikam, rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan tatacara yang telah diijazakan oleh para ulama kepada guru-guru kita Sehingga alhamdulillah telah termaksub, telah termaktub, maksud saya telah termaktub Di dalam sebuah kitab yang namanya kitab Asrurul Hikmah Di mana kitab Asrurul Hikmah ini lumayan tebal Lumayan tebal seperti ini Jadi kalau kita baca saja InsyaAllah tidak akan hatam selama satu malam karena kecapean Pada kesempatan ini InsyaAllah saya akan meng-share sebuah tatacara Supaya dicintai orang Supaya dicintai orang Dan orang yang kita cintai itu datang kepada kita Menemui kita Ini sebuah tatacara yang sungguh insyaAllah ditunggu-tunggu oleh para pemuda dan pemudi sekalian Tata cara untuk memanggil seseorang dalam keadaan cinta buta Artinya cinta sangat cinta akan tetapi datang tanpa malu-malu kepada kita Adalah termaktub di dalam kitab Asrurul Hikmah ini Pada halaman 14 Bagi anda yang mungkin memiliki kitabnya bisa langsung dibuka dan diperhatikan Di dalam kitab ini dijelaskan Apabila kita ingin mendatangkan orang kepada kita Dengan dia memiliki rasa cinta kepada kita Adalah Namun sebelum saya lanjutkan Bagi anda yang mungkin baru bergabung Silahkan di klik dulu tombol subscribe Like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman dan rekan-rekan anda yang membutuhkan Baik saya lanjutkan Di dalam kitab Asrurul Hikmah halaman 14 Apabila kita ingin menghadirkan atau mendatangkan Salah satu target Yang kita cintai Supaya dia juga mencintai kita Dan menemui kita Adalah Kita dianjurkan untuk menulis Asma ya Menulis asma Jadi kalimahnya ini dibaca Bukan dibaca maaf Ditulis pada sebuah kertas Ini jangan pakai harokat ya Jangan pakai harokat Jangan pakai baris Harus gundul Kemudian setelah kita tulis Kalimah tersebut Dibacakan doanya Doanya adalah Tawakkalu ya khudda ma'hadainil isma'ini Ij liba waj liba kolba Kemudian kita tulis namanya siapa Kemudian kalau perempuan binti siapa Binti siapa Ke ibunya ya ke ibunya Kemudian kita lanjutkan Bimahabbati wa mawaddati Jadi kita tulis Kita tulis kalimahnya yang dua asma tadi Kemudian kita baca Tawakkalu ya khudda ma'hadainil isma'ini Sebutkan namanya Sebutkan namanya Binti Kalau perempuan Kalau laki-laki Bint Kepada ibunya Bimahabbati wa mawaddati Ini dibaca Dibacakan cukup Sebelas kali Sebelas kali doanya pendek Kemudian kita tiupkan Setelah dibaca sebelas kali Kita tiupkan kepada kertas yang sudah tertulis asma tersebut Kita tiupkan Biasa kita tarik nafas Kemudian kita tiupkan Kita baca Allah Akbar Kemudian kita tiupkan tiga kali Nah seperti itu Kemudian Setelah ditiupkan Kemudian taruhlah tulisan itu Yang sudah kita bacakan juga doanya sebelas kali Disimpan Kedalam saku Kedalam saku Atau mungkin Kedalam dompet Tapi saya sarankan jangan di dompet Karena nantinya Kalau anda kencing Atau buang hajat Ini dompet Biasanya suka disimpan Dan ini membahayakan Anda lupa Kemudian dompetnya Anda Hilang Ini membahayakan Jadi Kalau bisa disaku saja Maka Orang yang tertulis Namanya Yang kita doakan tadi Namanya Akan merasa Amat cinta Kepada Yang membawa Tulisan tersebut Insya Allah Insya Allah Ini bisa diamalkan Amalannya Dan Caranya sangat singkat Jadi kita cukup menulis Asma yang dua tadi Kemudian kita bacakan Ya Bacakan doa yang Telah saya Sebutkan tadi Insya Allah Kemudian kita Simpan pada saku Kemudian nanti Orang yang sudah Kita kerjakan Tersebut Insya Allah Akan datang Menemui kita Dengan rasa cinta Yang sangat mendalam Untuk Anda Yang membawa tulisan tersebut Ini sebenarnya Subhanallah Yang ulama Sayang kepada kita Sampai-sampai Amalan seperti ini Dikitabkan Kemudian Supaya bisa diamalkan Ini Subhanallah Ini tanpa puasa Tanpa wirid Langsung bisa diamalkan Cukup menulis saja Subhanallah Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Dan ini Saya ijazakan Khusus Kepada orang Yang ingin serius Ya Ingin serius Bukan untuk Main-main Bukan untuk Balas dendam Artinya Kepada orang Yang sudah menolak Kita Kemudian kita Tulis ini Kemudian nanti Setelah orangnya Cinta kepada kita Kemudian kita Acuhkan Ini jangan ya Saya tidak izinkan Ini hanya untuk Yang serius Dan ingin Membina rumah tangga Dengan niat Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tata cara Yang sangat mudah Dan simple Ya Simple Tanpa puasa Tanpa wirid Ini hanya Ditulis saja Kemudian dibacakan Kalimahnya Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Bagi Anda yang Membutuhkan Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengkebulkan Hajat kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Saya cukupkan sekian Bilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!